Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, serta beberapa tokoh lainnya yang tergabung dalam gerakan kedaulatan negara bertemu dengan para pimpinan KPK untuk membahas masalah korupsi migas. Setelah pertemuan, Din menyatakan puas karena mendapat respon positif dari KPK. Din Syamsuddin menyampaikan kekecewaan terhadap DPR karena sebelum ke KPK, mereka juga menemui DPR untuk pembahasan Undang-Undang Migas. Din mengakui tidak ada respon positif dari Ketua DPR ataupun seluruh anggota DPR. Saat ia bersama tokoh-tokoh lain membahas perubahan Undang-Undang Migas yang masih banyak celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Din juga menyampaikan ia tidak hanya melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Migas, namun juga terhadap Undang-Undang Batu Bara, Air dan juga Panas Bumi. Maka selain mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Migas, dalam waktu dekat juga sudah disiapkan permohonan kami ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review terhadap Undang-Undang Tentang Minerba, Mineral dan Batu Bara, tentang Sumber, eh Undang-Undang Tentang SDA, Sumber Daya Air, Undang-Undang Tentang Panas Bumi, Geothermal, dan juga terkait dengan itu Undang-Undang Tentang Investasi, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton!